Pasca wafatnya anggota DPRD Provinsi Jambi Zurman Manaf, sampai saat ini masih terjadi kekosongan di kursi DPRD Provinsi Jambi. Pengurus Golkar Jambi sedang mengurus pergantian antarwaktunya yang memunculkan nama Rahman Albani sebagai kandidat berpeluang besar menduduki kursi di Parlemen Provinsi Jambi tersebut. Selain Rahman Albani telah dinobatkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar yang bersangkutan juga merupakan beraih suara terbanyak kedua pada Pilek 2014 di bawah Zurman Manaf. Sekretaris DPP Partai Golkar Provinsi Jambi, Supardi Nurzain melalui telewicara via telepon mengatakan saat ini sedang tahap proses surat keputusan Rahman Albani. Rencana pelantikan akan dilaksanakan setelah DPP Partai Golkar memberikan persetujuan. Serta surat keputusan tersebut akan diserahkan ke DPRD Provinsi Jambi dan diberitahukan ke KPU dan KPUD. Ya terkait penggantian terwaktu Almarhum Jamban Manaf itu bagaimana? Ini sedang mau diprotes suratnya. Itu Pak Ketua Rahman Albani telah penggantinya. Itu rencananya kapan akan ada pelantikan? Ya setelah ini, setelah DPP memberi persetujuan.